Halo, selamat datang kembali di SHQ Farm Pada kesempatan ini akan menjelaskan mengenai Analisa usaha ternak puyuh untuk 1000 ekor Saya akan mencoba membuat panduan analisa ternak puyuh Untuk populasi 1000 ekor Bagi peternak pemula, biasanya suka bingung Untuk memulai usaha ternak puyuh Saya akan mencoba untuk mensimulasikan Usaha ternak puyuh untuk 1000 ekor Dengan rincian sebagai berikut Supaya hasilnya bisa lebih maksimal Berikut analisa usaha ternak puyuh petelur Populasi 1000 ekor Yang harus diperhatikan yaitu Sapronak atau serana produksi ternak Yaitu kandang, bibit, pakan, dan obat Obatan atau ovika Yang pertama kandang Kandang atau sangkar, kandang koloni Apabila dibuat sekitar harga total pembuatannya 500 ribu untuk kapasitas 250 ekor Tinggal dikalikan 4 Jadi total sekitar 2 juta rupiah Ditambah dengan peralatan kandang, nipel, tempat pakan, dan instalasi lainnya 500 ribu Total pembuatan kandang 1 set sekitar 2 juta 500 Yang kedua Bibit atau pulet Puyuh remaja umur 30 hari Biasanya para breeder Menjual dengan harga 8 ribu per ekor Tinggal dikalikan seribu Estimasi untuk pembelian bibit sekitar 8 juta rupiah Yang ketiga pakan Pakan itu dibagi dua Ada pakan ayam pedaging Dan ada pakan puyuh petelur Pakan ayam pedaging kita membutuhkan sekitar 7 syak Satu syaknya sekitar harga 330 ribu dikalikan 7 Sekitar 2,3 juta Untuk pakan puyuh petelurnya sekitar 300 ribu Jadi total pemakaian pakan untuk puyuh petelur sekitar 2 juta 610 ribu Yang keempat OVK Estimasi sampai bertelur Kita estimasikan pemakaian OVK sekitar 100 ribu Jadi total keseluruhan untuk berternak puyuh seribu ekor sekitar 13 juta 110 ribu untuk modal awal puyuh petelur seribu ekor Total tersebut belum termasuk dengan kandang utama Apabila belum ada kandang utama Maka modal akan bertambah lagi lebih dari harga 13 juta tersebut Selanjutnya kita bahas analisa pendapatan Pengeluaran harian pakan untuk 1 ekor puyuh menghabiskan 25 gram per hari Tinggal dikalikan seribu Jadi pakan total per hari sekitar 25 kilo Harga untuk per kilo Diasumsikan 6 ribu per ekor Jadi total untuk per hari sekitar 150 ribu per hari Kemudian ada OVK OVK atau obat-obatan Saya asumsikan sekitar 10 ribu per hari Jadi total pengeluaran harian sekitar 160 ribu per hari Selanjutnya untuk dari penjualan telur Estimasi produksi saya memakai 85% dari total puyuh tersebut yang bertelur Tinggal dikalikan seribu sekitar 850 butir Dengan asumsi sekitar 1 butir 12 gram Jadi total 1 hari bisa mencapai 10,2 Kita bulatkan menjadi 10 kilogram per hari Asumsi buat harga telur per kilo sekitar 25 ribu di tingkat pengepul Tinggal dikalikan 10 kilo Jadi total pendapatan dari telur sekitar 250 ribu per hari Jadi pendapatan bersih beternak puyuh seribu ekor Pendapatan telur 10 kilo 250 ribu Dikurangi dengan pengeluaran harian 160 ribu Jadi 90 ribu per hari Nilai profit tersebut bisa naik dan turun Sesuai dengan harga pasaran telur puyuh di pasaran Untuk peternak pemula Saya sarankan Jangan memulai peternakan puyuh dari DOQ atau anak puyuh Karena beresiko tinggi untuk depresi atau kematian pada saat pembesaran Lebih baik dimulai dengan pemeliharaan pulet umur 30 hari Untuk meminimalisir depresi atau kematian Tinggal menunggu sekitar 14 hari Supaya puyuh pulet tersebut mulai bertelur Dengan manajemen pemeliharaan yang baik dan benar Dan selalu menjaga kebersihan Puyuh bisa hidup dan bertelur sampai umur 2 tahun Dan mendapatkan hasil yang maksimal Semoga panduan tersebut bisa menjadi tolak upur bagi peternak puyuh pemula Untuk memulai usaha ternak puyuh Salam peternak puyuh Indonesia Terima kasih Terima kasih